Kamu gak tau yang nama itu, hati seorang ibu bagaimana dia berharap Yesus itu menjadi raja. Tapi di depan mata yang dilahir Yesus itu mati, dicambuk, diludahi, ditombak. Kamu pikir Ibu Maria itu seperti apa hatinya? Kamu gak tau itu. Kamu gak paham. Kamu pun cuma berdali-dali, jika begini, jika berguno. Itu sudah dikatakan dalam kitab, Ibu inilah anakmu. Oke, tadi dikatakan Maria, kurang apa Bunda Maria imannya ketika anaknya, Yesus dikepukin, diludahin. Itulah kenapa keindahan Islam tidak menempatkan Isa al-Isalam atau Yesus Christ dalam posisi yang terhina seperti itu. Di agama kami, Isa al-Isalam atau Yesus Christ ini diselamatkan. Kenapa? Beliau seorang Rasul yang disintai Allah, diberi keselamatan, ditolong oleh Allah, diangkat ke langit. Diangkat ke hadiratnya oleh Allah SWT. Tidak menutupi kejahatan lagi ini, tetapi memberi peluang buat orang berbuat jahat. Jadi boleh saya simpulkan ya, dalam tanda petik lah, supaya gak dipitnah. Ini hukum atau perintah dari pernyataan Allah SWT itu selalu tidak pernah absolut gitu. Maju-mundur, maju-mundur. Itu aja sih. Bisa nanti kau baca itu, Anissa 129. Sudah tahu manusia gak adil. Lama lah disuruh lagi nikah. Dengan alasan apa? Asal kamu adil. Ini lucu gitu, Bang. Udah itu aja, Bang. Diksi yang dipakai, disuruh, disuruh itu wajib. Saya sudah, inilah orang yang tidak paham bagaimana menempatkan sebuah diksi dan sebuah aplikasi. Ya, tapi saya wajarlah ya, memang dalam diskusi lintas agama memang harus banyak belajar bagaimana penarasi dan berdiskusi pemakaian diksi-diksi yang baik ya. Yang pertama saya tanggapin dulu Pak Storymaker tadi. Ya, Pak, tadi Bapak membawa keluaran, membawa, apa, membawa ulangan. Pak, saya tadi gak berbicara itu, Pak. Ya, Bapak, apa, ngutip ayat Bapak sendiri aja salah. Bapak bilang itu dari bilangan, itu dari keluaran. Silahkan dengerin rekaman Bapak deh, dengerin sendiri. Saya menyebut ulangan 21 nomor 15, Pak. Ya, itu yang pertama. Hafal dulu kitab-kitab Anda sendiri, ya. Tentang masalah, apa masalah tentang bagaimana implementasi dari apa yang dikatakan Musa. Kalau kita kaitkan dengan implementasi di dalam kehidupan nyata, boleh saya open camp, saya kasih data bagaimana percayaan umat Kristen. Ini cuma di Provinsi Jakarta aja. Data resmi, ya, data resmi. Apakah mereka semua akhirnya dikatakan berzina? Seorang pengacara Kristen mempunyai sembilan istri. Ya. Mau saya kasih contoh? Implementasi dalam kehidupan nyata. Hukum diterapkan untuk implementasi di dalam kehidupan nyata. Saya open camp, supaya Bapak bisa paham, ya. Saya open camp. Saya bisa ditaruh, bisa diperbesar, Mbak Amoy. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa ditaruh. Bentar dulu, bentar. Aku nggak ngerti. Coba di, coba deh. Nih, data percarian di dalam ini. Agama itu memberi sebuah kepastian hukum, ya. Penerbitan akte percarian non-muslim. Ya, dari kekristianan, nih. Nih, nanti, nih. Di bawahnya, nih, nanti. Waduh, nggak bisa dibesaran, ya. Nah, ini, ininya, Pak, ya. Nih, berapa banyak jumlahnya, Pak? Silahkan cek. Melangkali peningkatan. Ya, penurunan tahun 2020, Pak. Ya, tahun 2020. Jadi, saya tidak cuma bawa omong kosong. Ya, tidak cuma bawa omong kosong. Nih, lihat percarian. Tapi, saya bawa data. Data empiris dari BPS. Resmi, Pak. Apakah mereka semua dibilang zina setelah menikah lagi? Itu yang pertama. Implementasi. Yang kedua, betul, iman itu butuh perbuatan. Iman itu butuh perbuatan. Karena kalau iman saja, tanpa perbuatan, itu lumpuh. Itu yang saya maksud, bahwa apa yang kita imani harus diimplementasikan, harus dilaksanakan. Kalau memang Kristen memahami bahwa bercerai adalah, apa, dan nikah lagi itu dibilang zina seumur hidup. Kasian sekali, Pak. Sekarang contoh, ya. Anda punya anak perempuan, Pak Storymaker. Coba pejamkan mata Anda dan renungkan. Karena apa? Hukum bercerai di dalam bebel itu cuma berzina. Anak bapak ini alim. Ya. Mengamalkan Kristen dengan sebaik-baiknya. Dia tidak pernah berzina. Tetapi, dan ini contoh kasus nyata. Mendapat suami yang temperamental, mabuk, tiap hari disiksa, digamparin, tidak ngasih nafkah, disiksa gini. Kira-kira bapak rela enggak anak bapak perempuan ini, ya, terus-menerus mempertahankan pernikahan, Pak. Yuk, kita berpikir sehat, berpikir jujur pada diri sendiri. Bayangkan kita punya saudara perempuan. Yuk, renungkan semua. Bayangkan punya saudara perempuan, menikah, mendapat suami seperti ini, dan tidak diperbolehkan cerai. Harus terus mengabdi kepada suami yang tidak benar seperti ini. Kasian sekali, Pak. Kasian sekali. Ya, kasian sekali anak Anda. Antik Anda perempuan, kasian sekali. Jadi, ayolah, kita mengimplementasikan iman kita dengan apakah bisa diimplementasikan dalam kehidupan nyata, gitu loh. Bukan sekedar cuma lip service di atas kertas. Terus tadi tentang si, tentang ini lagi, tentang kaitannya dengan bagaimana hukum Taurat. Yesus tidak menghilangkan satu iotapun. Artinya secara keseluruhan. Aturan-aturan di dalam hukum, hukum seremenial, ya, hukum moral di sana. Karena ada hukum-hukum seremenial dan hukum moral di sana, kan. Itu tidak dihapus sama sekali oleh Yesus. Di situ juga tidak diwajibkan kok. Saya juga bisa paham ayat itu di dalam ulangan 2.1. Saya paham. Itu tidak suatu kewajiban. Itu hanya hukum-hukum ketika dalam kondisi darurat. Seperti dalam Islam kok. Tidak ada diwajibkan untuk menikah kembali. Nah, terus tadi si otak saya tanggapi buat si Haliluya. Ketika dikatakan di Quran Surah Anissa, ya. Haliluya. Maka saya bilang, semua tindakan, semua hukum di dunia ini, pada hakikatnya, itu ada namanya darurat. Jalan darurat. Itu semuanya. Ini hukum natural instinct namanya. Natural law. Hukum alam. Contoh. Ketika sebuah kendaraan ambulans membawa pasien yang kondisi benar-benar darurat. Dia harus cepat-cepat sampai rumah sakit. Lampu merah. Hukum wajib pertama lampu merah itu harus berhenti semua kendaraan. Tetapi karena ini kondisi darurat, maka hambulan ini boleh menerobos lampu merah. Ini yang namanya darurat, Pak. Makanya ketika mau membawa hukum poligami, pahami dulu dasar hukum poligami ini apa hukumnya. Wajib, sunah, makro, mubah, jais. Mungkin Anda tidak paham hukum seperti ini. Tetapi dengan gagah gempita dan ada dengan kata-kata, saya menyitir kata-kata pastori yang penjago ini. Seperti sok memahami. Jadi kedaruratan itu terjadi. Contoh lagi, perbuatan. Membunuh itu tidak boleh. Membunuh itu dosa. Tetapi ketika kondisi darurat diperbolehkan. Ini terimplementasi, bukan abu-abu, tapi ini terimplementasi kehidupan nyata. Dan bukti nyatanya ketika Sandri Madura di Bekasi, itu mau dirampok, dirampas kendaraannya. Dia melawan dan si perampok itu terbunuh. Ya, si perampok itu terbunuh. Hukum formal menetapkan dia dibebaskan dari hukuman. Karena memang kondisi terpaksa, kondisi darurat. Contoh, orang masuk ke rumah saya, mau ngerampok. Apakah saya ketika ditendang pipi kanan saya dengan tendangan kungfu, saya menyerahkan pipi kiri saya? Ini dong, Pak, pipi kiri saya dong. Satu, karena kitab saya menganjurkan, lupa memperbolehkan. Ketika ditampar pipi kiri, boleh tanpa apa, diberikanlah pipi kananmu. Silahkan, Pak. Yang kanan nih, Pak. Ya, perampoknya bilang, enggak, enggak, ayo dong, Pak, biar saya dapet pahala. Ayo dong, Pak, ayo dong, Pak. Yang kanan belum ditampar nih, Pak. Kan enggak kayak gitu. Kondisi darurat kita boleh melawan. Itu Islam. Ketika ada yang mau merampok di rumah saya, saya mempertahankan diri dan perampok itu terbunuh, maka saya diperbolehkan. Ini namanya hukum darurat. Pahami kedaruratan itu. Yuk kita merenung. Enggak perlu saling menyalahkan, apalagi dengan menertawakan hukum di agama lain. Ya, tadi saya lihat kok, seperti tendensius sekali gitu ya. Seperti yang saya bilang tadi, kita merenung dalam contoh kehidupan nyata. Seandainya Anda punya saudara perempuan atau anak perempuan, mendapat suami seperti itu, apakah mau dipaksa sampai menderita tuh, sampai mengadu sama orang tuanya. Pak story maker, saya disiksa suami saya, Pak, gini, gini. Enggak, enggak boleh kamu cerai. Terus, Susana. Dikepukin lagi, balik lagi, dikepukin lagi. So, Pak, dalam daruratnya seperti apa? Gitu loh, Pak. Terima kasih. Oke. Kamu enggak tahu dengan nama iman itu, Farhan. Kamu enggak tahu. Kamu enggak waktu Yesus katakan, Ibu, ini anakmu. Kamu enggak tahu bagaimana pedih hati Maria. Dia melahirkan Yesus. Dia ikuti Yesus. Dia berpertumbuhan pada Yesus. Tapi di depan matanya dia melihat Yesus mati. Di depan matanya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu enggak tahu yang nama itu hati seorang ibu, bagaimana dia berharap Yesus itu menjadi raja. Tapi di depan matanya dia melihat Yesus mati, dicambuk, diludahi, ditombak. Kamu pikir Ibu Maria itu seperti apa hatinya? Kamu enggak tahu itu. Kamu enggak paham. Kamu pun cuma berdali-dali. Jika begini, jika berguno. Itu sudah dikatakan dalam kitab. Ibu, inilah anakmu. Kamu bayangkan bagaimana Yesus disalik. Dikatakan ke ibunya. Ibu, ini anakmu. Dicambuk orang. Diludahi, dimakotahi. Ditikam, disalik karena mati. Kamu masih bertanya kepada saya. Itu yang mau saya katakan. Terlalu jauh. Kamu tidak mengenal Tuhan saya itu seperti apa. Dia itu maha dasyat, maha puasa. Tapi dia kosongkan dirinya dari kestaran alat adi. Dia ambil rupa manusia. Bahkan waktu katakan, Ibu, ini anakmu. Kamu bisa bayangkan, kamu menawarkan anak saya seperti itu. Saya mau berdoa pada Tuhan. Saya mau seperti Ayub. Jika anak saya salah, biarlah saya menabuh. Supaya anak-anak saya tidak dipermalukan. Dibu orang lain. Kamu tahu. Maka dikatakan tadi itu. Kamu tidak sama sekali tidak tahu namanya itu namanya iman. Kamu gagal paham. Kamu saya tanya sekali lagi. Waktu Yesus katakan, Ibu, ini anakmu, Pak Mariam. Bagaimana hati Mariam tercabik-cabik? Tercabik-cabik. Dia katakan, datang malaikat. Mengatakan, ini yang jadi raja. Pembebas Israel. Tapi disalibkan. Apa lagi yang mau tayang ke saya lagi? Apakah itu kurang sempurna perbuatan Tuhan kepada hidup saya? Hidup kamu. Makanya, Pak Rahan, kamu tidak mengerti yang namanya iman dan Yesus. Kamu cuma berdali-dali. Tidak sanggup, tidak sanggup. Bukti yang Maria sanggup. Melihat anaknya disalibkan. Untuk memulihkan Tuhan. Makanya saya kadang-kadang kaget melihat kalian berkata-berkata yang terlalu konyol itu. Kalau saya katakan kepada kumpulan Arab, Yesus Kristus datang tidak pernah menghilangkan satu kota pun dari umum Taurat. Saya tanya, apakah Muhammad kamu mengatakan hal yang sama? Tidak. Dia tidak mengimani yang namanya. Kita perjalanan yang baru. Bahkan sanggup mengatakan, menyempurnakan. Iman apa yang kamu tawarkan ke saya? Tidak mengakui, tapi mengambil. Apa itu? Yesus Kristus itu bukan seperti itu. Dia mengatakan mengenapi, bukan menghilangkan. Ingat bahasa saya itu. Dia itu bukan pendusta. Kamu harus paham itu. Tiba-tiba kucu-kucu dapat kucu-kucu-kucu yang mengatakan, dengan menguai satu orang, bisa bercerita tentang dari awal sampai akhir. Logika apa yang kamu pakai ke saya? Ngerti gak saya yang maksud kamu? Satu orang, saya bicara tadi, saya bilang kejadian, keluar imam, bilangan, bilangan, itu dicatat oleh Musa. Dia pun mencatat, dia mempunyai sinar ilahi. Ada keilahian di dalam hidup dia, sehingga dia menyatakan punya satu kebenaran. Bukan serta-merta tipuan, tidak ada di sini. Maka kekristenan tidak pernah menolak, yang namanya, kitab tauran itu. Tidak pernah. Bahkan Yesus Kristus, Tuhan datang, mengenapi, bukan mengatakan itu salah, tidak. Tiba-tiba kucu-kucu dapat tujuh, dapat tujuh kata dalam seorang nabi, yang katanya tiba-tiba bertemu di gua suatu saat. Bisa mengatakan seperti itu? Logika kamu di mana? Satu orang bisa mengatakan, nabi asalah, nabi bisalah. Terus kamu baca alkitabnya. Apa lagi yang mau kamu katakan untuk saya? Makanya saya bilang ke kamu, kamu tidak tahu hati Maria itu seperti apa. Kamu cuma berandai-andai, stormmaker kalau anak-anak itu anak. Maria itu kurang apanya. Maka yang dia bilang, Bunda suci kenapa? Bagaimana seorang Maria tahan tuh? Anak yang dibesarkan dia, mati dikauh saling. Ngerti kamu? Saya sebenarnya gak mau bongkar masalah kayak gini. Tapi biar kamu ngerti. Oke, ini lalu ya saya tanggapin. Sebentar dulu, sebentar dulu Bang Farhan, sebentar dulu. Ini kita ganti-ganti dulu. Ini kan sekarang Bang Story. Oke, ditanggapin sama Bang Meledak. Bang Meledak. Saya tanggapin ya. Ya, saya tanggapin ini. Jadi, inilah beda kita perhatian. Ketika dihukum kamu, selalu mengatakan, kamu boleh membunuh. Tetapi, ya, dalam tanda petik selalu beralasan. Nah, kalau kami kristian, katakan iya kalau iya. Katakan tidak kalau tidak. Itulah beda kita. Nah, dan kemudian kita baca dulu lah ya, supaya ayat ini sama-sama kita dengar ya. Anis ayat 3. Soal poligami ini. Dan jika kamu, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap perempuan yatim, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi. Dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir, bayangkan ini, pertanyaan ini, nanti terjawab loh di 129-nya ya. Tetapi jika kamu khawatir, tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Atau hamba, perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat, agar kamu tidak terbuat kalib. Ya kan? Nah, disitu sudah bicara. Kalau kamu tidak berlaku adil, tetapi dikasih poin. Nah, ini dia poinnya. Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu. Walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Nah, ini parahannya yang saya maksud tadi. Sudah tahu manusia itu tidak akan mampu berlaku adil, tetapi dikasih kesempatan, menjadi membuat suatu kesalahan. Oke? Nah, jadi singkatnya sedikit lagi begini. Kamu tadi, bisa saya ambil poinnya ya, seperti hukum darurat. Artinya begini, kalau kamu diserang, serang balik. Artinya, seperti hukum alam, toh. Nah, jadi begini loh, parah. Maaf, ya maaf, seribu kali maaf ya. Saya bukan menyinggung siapapun. Apa bedanya, bro, dengan hewan? Hewan saja, kalau kamu ganggu, pasti kamu diserang. Saya jamin itu. Pasti. Ini hewan, loh. Hewan manapun, kalau kamu ganggu, pasti kamu diserang, digigit, diterkam. Nah, sementara manusia, nah, ini beda kita lagi. Kami diajarkan kasih, tidak menggunakan alasan. Oh, saya bisa membunuhnya, alasannya begini, bla-bla, oh tidak. Itu beda kita, bro. Katakan, iya kalau iya, katakan tidak kalau tidak. Tidak pakai embel-embel alasan. Begitu, bro. Terima kasih. Oke, silahkan Bang Farhan, kita anggapin. Oke. Oke. Saya tadi diksi-disi bilang, kuculuk-kuculuk gitu, maka saya bilang, saya Farhan, kalau diskusi, itu disesuaikan dengan lawan diskusinya. Kamu pelan, saya bisa lembut. Kamu sarkas, saya bisa lebih sarkas lagi, ya, Pastor, ya. Oke, tadi dikatakan Maria, kurang apa Bunda Maria, imannya, ketika anaknya, ya, Yesus dikepukin, diludahin, ya. Itulah kenapa keindahan Islam tidak menempatkan Isa al-Islam atau Yesus Christ dalam posisi yang terhina seperti itu. Di agama kami, Isa al-Islam atau Yesus Christ ini, diselamatkan. Kenapa? Beliau seorang Rasul yang disintai Allah, diberi keselamatan, ditolong oleh Allah, diangkat ke langit. Ya. Diangkat ke hadiratnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari doa yang ditolak lakukan oleh Yesus di Taman Gesmani. Ya. Kalau icauan ini, Bapak, biarlah sesuai, tidak sesuai dengan keinginan, tapi sesuai dengan keinginanmu. Yesus berdoa dan ditolong. Inilah bedanya, Pak. Kami menempatkan Yesus sebagai Nabi saja. Tidak rela, Pak. Dia diludahi, dia ditendang, dia ditelanjangin, dia dikasih makota dari Duri. Tidak rela, Pak. Makanya Allah, Tuhan kami menyelamatkan utusannya yang mulia ini. Itu suman sebagai Nabi. Ini ada yang dijadikan sebagai Tuhan, uculuk-uculuk, saya bakal bahasa kamu dulu ya, uculuk-uculuk, suruh membawa salib, diludahi, ditendangin, dipukulin, sampai berdarah-darah. yuk logika, yuk berlogika, yang sehat saja, yang waras saja, tidak usah sehat saja, waras saja. Masuk akal tidak Tuhan seperti ini, diperlakukan seperti ini. Sedangkan yang memperlakukan ini makhluknya, ciptaannya. Songong ini, namanya ciptaan, menghajar Tuhan itu sendiri. Maka di dalam Islam, cerita-cerita dogeng seperti itu tidak ada, Pak. diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak uculuk-uculuk, saya bawa sekali lagi. Berbahasa yang baik, saya akan balas baik. Berbahasa sarkas, saya akan bawa sarkas. Uculuk-uculuk, Tuhan jalan kaki, bawa salib, terseret-seret. Nanti naik lagi, Amun. Apa? Saya doubling-dabling. Oke, silahkan. Jadi Tuhan kami menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam kehadiratnya. Masya Allah, indah banget. Ya, itu yang pertama ya buat Pak Storymaker. Terus Dadid bilang, Nabi Muhammad ini, Nabi Muhammad, apa yang dibilang di Al-Quranul Karim? Di dalam Injil, di dalam Taurat dan Injil, ada petunjuk atau ada cahaya di sana. Ada kebenaran-kebenaran di sana betul kami imani itu. Bahkan kami tidak akan disebut orang beriman ketika tidak mengimani kitab-kitab terdahulu ada di rukut iman kami, Pak. Tidak sempurna iman kami, tidak dianggap muslim kami jika tidak mengimani adanya kitab-kitab terdahulu. Di dalam hadis Rasulullah s.a.w. ketika Abu Bakar, Ashidik, membawa suhub-suhub lembaran-lembaran dari kaum Yahudi dan Nasrani, diperlihatkan kepada Rasulullah s.a.w. Apa kata Rasulullah s.a.w. Ya Abu Bakar, apakah kau tidak cukup dengan hukum yang diturunkan kepadaku atau Al-Quranul Karim? Jika ada mereka yang membawa berita dari kaum Yahudi dan Nasrani, jangan langsung engkau benarkan. Tetapi, jangan juga langsung engkau salahkan. Check and reject di sini. Check and reject. Itu, Pak Storymaker. Terus, tadi bawa saya, bawa contoh anak itu dibilang, wah saya akan merelakan diri saya, saya akan memakai daud. Hebat, Pak. Luar biasa, Pak. Semoga, Pak, karena saya belum menikah, ya, Bapak punya anak perempuan, ya, ya, Bapak punya anak perempuan, nanti, doain, Pak, anak perempuan, Bapak, jangan, apa, kalau ada anak perempuan, lho, Pak, ya, nanti, jangan, ucapan Bapak ini, ucapan itu doa, lho, Pak. Ya, ucapan itu doa. Biasanya, nak akan diuji seperti yang Bapak ucapkan. Nanti kalau anak Bapak perempuan, tiba-tiba dihajar suaminya mabuk, Bapak harus bisa ngomong secara konsekuen, jangan hipokrit, bilang, agama kita, tidak menghancurkan untuk cerai. Terus. Datang lagi, dikepukin lagi. Tenang, Duk. Terus. Saya harap Bapak tidak hipokrit di situ, ya. Dan jangan marah. Jangan marah, Pak. Jangan marah sama suami, 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 apa, suami, anak Bapak, ya. Itu, ya. Yang ini, ya, yang sebagai bukti nyata, ya. Terus tadi si, si, si apa, si, haleluya, mengatakan, oh, itu tidak, tidak apa, tidak absolut, tidak konsisten. Di dalam Yohanes 18, diceritakan, ya, silahkan Yohanes 18, dibaca dari ayat 1 sampai ayat 20, lah, ya. Di sana ketika Yesus, ya, dikejar-kejar tentara Romawi. Yesus dikejar-kejar tentara Romawi. Menyuruh muridnya untuk berjaga-jaga. Bahkan ketika kalian tidak punya pundi-pundi, kalian tidak punya apa-apa, jualah jubah. Ya, jualah jubah. Untuk apa? Untuk membeli pedang. Untuk berjaga-jaga. Gak mungkin dong, beli pedang untuk nguris, untuk apa? Untuk ngiris ini, untuk ngiris bawang. Gak mungkin dong, beli pedang untuk, untuk apa? Untuk, ee, motong semangka. Karena dalam kondisi dijaga, apa? Dikejar-kejar. Logika kita ketika dikejar-kejar orang dan membeli pedang, itu untuk apa? Untuk membela diri. Terus, di dalam, apa, di dalam, ee, Yohanes 18, 10 dan 11, di sana diceritakan apa? Diceritakan Simon Petrus. Melakukan perlawanan. Dengan memutuskan telinga kanannya. Saya, kalau gak salah namanya. Sebentar Bang. Halo Bang. Sebentar Bang Farhan. Iya ya silahkan. Sebentar Bang Farhan. Iya. Ini begini, supaya kita tidak lagi lari dulu ke ayat yang lain, kita runutul satu ayat dulu Bang. Karena, supaya gini Bang ya, kita nyambungkan dengan satu-satu ayat dulu. Kalau tadi ya Bang, oke lah, saya juga sudah tanggapi dari Bang Story, Bang, halo ya. Kenapa di dalam Injil itu, di dalam itu sudah dikatakan Bang ya. Ini yang lebih akuratnya gini Bang ya. Di dalam perceraian. Enggak, Sebentar Pak, Pak Pocong mohon maaf ya Pak. Saya menanggapi dua orang Pak, bukan satu orang. Iya ya, saudara, maksudnya saya, saya lurus dulu itu Pak. Karena dia berbawa ayat yang lain. Oh yaudah deh, saya ngalah dulu. Oke silahkan lanjut. Pocong, Pocong, biarkan dulu, biarkan dulu si, si Farhan, baru dia bicara, oke, baru nanti ditanggapi sama Bang Story, baru kita kasih tahu, apakah topik baru lagi. Gitu aja. Biarkan aja dulu dia. Pak Haleluya, enggak apa-apa. Silahkan Bang Pocong, enggak apa-apa. Saya mengizinkan kok, enggak apa-apa. Silahkan. Enggak apa-apa, nanti baru saya. Silahkan Bang Pocong. Jadi gini, Bang. Menjadikan satu hitutu, kan begini Bang. Ayat pendukung di dalam Alkitab ini, terlalu banyak Bang. Jadi saya bahas satu ayat itu, Yohanes 828 Bang ya. Kalau bisa on-camp, open-camp aja Bang, tunjukin ayatnya. Kalau open-camp berarti saya harus naik ini, saya harus ganti akun yang ini, yang besar ini. Oh, gitu ya. Mustahkan, enggak apa-apa. Jadi, saya baca dulu Bang ya. Yesus Kristus menjawab pertanyaan tentang perkawinan, bahwa dia menciptakan mereka itu sudah menjadikan satu daging Bang. Jadi bukan tidak boleh diceraikan, sudah menjadi satu daging. Gitu loh. Kalaupun dia bisa poligami yang kedua itu Bang, dia tidak masuk di dalam perkawinan. Gitu loh Bang. itu dianggap bahwa perjinahan. Makanya, sudah disatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia, kecuali maut dan menjemput dia, sekalipun. Itu ada ayatnya. Dan ada ayat pendukung yang lainnya, termasuk ada 50 ayat yang di dalam kita harus baca. Dan itu akan menjadikan satu bentuk dihukum Taurat itu Bang. Jadi Matthew 9, Matthew 19-4, terus Yohanes 8-8. Jadi kalau kita membacakan satu diksi di satu ayat saja Bang, nanti itu ada ayat-ayat lain yang harus membenarkan apa ladasan orang yang tidak boleh poligami. Ya, itu dulu Bang. Oke, baik Bang Farhan. Oke, terima kasih Bang Pocong. Saya setuju bahwa ada ayat-ayat pendukung di sana yang sudah disatukan Tuhan, tidak boleh dicerakan oleh manusia. Betul, saya paham. Makanya tadi saya tidak mau tanpa data, saya bawa implementasi hukum itu ketika dibawa ke dalam kehidupan nyata, dengan jelas di situ tingkat perceraian di Jakarta saja begitu banyak, apalagi kalau di seluruh Indonesia. Ya, itu yang pertama. Implementasinya, saya, hukum itu, hukum itu terkorelasi dengan pelaksanaan yang ada di dalam kehidupan kita. Ya, itu. Hukum, Tuhan menurunkan hukum itu tidak mungkin manusia tidak bisa menjalankan. Harus bisa terkorelasi dengan kehidupan. Nanti saya kasih contoh bagaimana satu kasus di negara-negara Balkan saat ini, ini saat ini loh ya, terjadi krisis, terjadi krisis bagaimana laki-laki itu sangat sedikit sehingga perempuan-perempuan itu cenderung kesulitan untuk mencari jodoh. Sayang negara Balkan sana jauh sih, kalau saya dekat, saya terbang ke sana itu. Oke, saya lanjutkan ya. Menanggapi si, haleluya. Gini, haleluya. Ketika kamu mengatakan bahwa hukum Islam tidak konsisten, ya, abu-abu, maka saya akan membawa sebuah komparasi argumen, mirroring argumen, terhadap Yohanes 18. Bagaimana Yesus, di dalam, apa, di dalam, apa, perjalanannya, dengan murid-muridnya, ya, dengan murid-muridnya, di dalam lukas 2236, untuk membeli pedang, ini ada di dalam Yohanes 18 juga, tapi yang lebih jelas di lukas 2236, bagaimana ketika Yesus berkata, saya mungkin akan open camp kali ya, enggak, Mui. Enggak, Mui. Boleh, boleh. Biar ini ya. Biar, biar apa, biar. Oke, kita ini ya, ini, di dalam lukas 2236, saya tidak mau menambahkan satu kata pun, kalau kata Yesus tidak satu yotapun. Jawab, mereka, satu pun tidak. Ini ketika ditanya, mereka punya uang enggak, atau punya, apa, duit enggak gitu. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demi juga, yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyai, hendaklah ia menjual jubahnya, dan membeli pedang. Ya, posisi saat itu, saya kronologiskan sebuah peristiwanya, peristiwa saat itu, Yesus dan murid-muridnya, sedang dikejar-kejar tentara Romawi. Dan Yesus menyuruh untuk membeli pedang. Ya, ini untuk mempertahankan diri. Enggak mungkin dong, Yesus suruh beli pedang untuk ngiris bawang, kan enggak mungkin. Atau untuk hiasan doang, enggak mungkin lah ya. Atau untuk ngiris semangka, gitu, enggak mungkin lah ya. Itu enggak mungkin. Berarti ini untuk jaga-jaga. Terus kalau kita lanjutkan, sebentar, Iya, Maui? Itu perikomnya apa? Judul itu, judulnya apa? Silahkan dicek. Ya, dicek aja perikomnya. Ya, di, apa, di luka sebuah-dua ya. Dicek dulu, berangkatnya ya. Terus di Yohanes 18, ya, dikatakan apa? Ini, saya ini. Sebenarnya di Yohanes 18 juga ada, beli pedang itu. Tapi saya lebih, lebih apa, jelas tadi, bawa dari Lukas ya. Lalu, Simon Petrus yang membawa pedang. Nah, berarti tadi, perintah dari Yesus sudah dilansakan nih, sama Simon Petrus. Dia menjual jubahnya nih. Enggak dikasih keterangan nih. Ketika jubahnya Petrus ini dijual, dia sekarang pakai apa? Enggak mungkin dong dia pakai kain sarung. Sarung kan ada di Indonesia. Ya, kita berandai-andai lah, dia pakai celana kolor gitu aja ya. Membawa pedang, menghunus pedang itu, ya, meletakkannya kepada hamba imam besar, dan memutuskan telinga kanannya. Ya, telinga kanannya. Nama hamba itu bernama Malkius. Terima kasih.